Yudi Widiana, politisi Partai Keadilan Sejahtera, difonis 9 tahun penjara dalam perkara suap usulan proyek di bawah kebeterian, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Mantan wakil ketua Komisi 5 DPR itu juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Dalam sidang putusan di pengadilan tindak pidana korupsi, hakim menilai Yudi terbukti menerima suap lebih dari 11 miliar rupiah dari Komisaris PT Cahayamas Perkasa bernama Aseng. Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Fonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Yudi dengan hukuman 10 tahun penjara, subsidi 6 bulan, serta denda 1 miliar rupiah. Yudi difonis hukuman 9 tahun kurungan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Yudi masih membantah telah menerima uang yang diberikan oleh Aseng. Yang kita pikir-pikir, kita ingin menghadirkan sebuah mencari kebenaran. Kita lihat, kita sedang pikir-pikir. Yang jelas saya akan tunjukkan, di TPPU saya spesial pun tidak menerima itu. Kan tadi tidak ada amar perusahaan saya untuk mengembalikan uang. Ya kan? Tidak ada. Karena di persidangan tidak satupun saksi yang bisa menunjukkan bahwa saya menerima uang. Ya ini kan semuanya mensre ya. Punya kehendak. Tidak ada yang saya berani tunjukkan. Kalau seandainya KPK mempunyai, tunjukkan dong ketika di persidangan. Tidak ada. Siapa yang menghadirkan uang itu? Aseng aja tidak kenal sama saya. Yudi juga mengaku curiga pada salah satu staffnya yang tidak ikut terjerat pada kasus suap ini karena menurutnya yang mengenal Aseng adalah staffnya bernama Kurniawan. Dari Jakarta, Prisila Siregar, Edi Nugroho, INews, melaporkan.